Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku bakal membahas tentang aplikasi Ponto Yang lebih tepatnya adalah gimana sih caranya kita menambahkan font estetik di aplikasi Ponto nih guys Nah tentunya tanpa membutuhkan aplikasi bantuan dan caranya itu mudah banget Nah disini sebenarnya udah banyak banget pilihan teks atau jenis font yang udah tersedia di Ponto Tapi ya kayak gitu aja dan disini aku pengen menambahkan font yang estetik di bagian My Font Disini aku udah download yang Belania 1 Tapi aku pengen memperbanyak dengan mencari di sebuah website Jadi teman-teman bisa langsung buka Safari Browser karena disini tutorialnya khusus pengguna iOS ya Terus kalian masuk aja ke website downfont dengan cara mengetik downfont.com Nah maka akan muncul tampilan seperti ini Semua jenis font yang ada disini tuh gratis Jadi kalian bebas pilih, bebas download mau yang kayak gimana aja tinggal langsung klik download aja Nah di bagian teksnya ini sudah terdapat pilihan download Jadi kalau kalian mau download tinggal di klik aja ya guys Nah disini aku kasih contoh klik download kemudian klik unduh Dan lihat di bagian unduhan icon atas ini Di bagian atas ini sudah ada riwayatnya Terus kalian tinggal klik aja Dan disini aku ada tadi udah ngedownload gitu Terus hafali nama teksnya ya Jadi nama fontnya itu Milk Honey Terus kita tinggal klik Tapi kita gak bisa langsung share Jadi zip ukuran zip ini Atau file zip ini Harus diubah menjadi file membiru seperti ini Nah setelah itu kalian bisa klik bebas ya Yang mana satu atau dua ini Tinggal di klik aja Jadi intinya zipnya ini harus kalian ubah menjadi file terlebih dahulu Dengan cara di klik Maka otomatis akan berubah jadi file Setelah itu bisa kalian klik dan pilih antara kedua ini ya Intinya file yang ini Terus kalau udah kalian klik Maka kalian bisa klik icon share yang pojok kanan atas Dan langsung kalian pilih yang aplikasi Ponto Nah maka akan muncul teman seperti ini Bisa langsung kalian install Maka secara otomatis juga Sudah langsung bisa tersimpan di aplikasi Ponto Dan kalian bisa lakukan cara ini berulang-ulang kali Kalau misalnya mau download font banyak ya Kalian tinggal melakukan cara yang sama seperti tadi Nah disini aku contohin lagi Klik download Kemudian klik unduh Dan klik icon yang unduhan atas ini Untuk riwayatnya Nah ini Oh iya untuk setiap jenis font itu Berbeda kapasitasnya ya teman-teman Ada yang KB ada yang MB gitu Karena ya beda font beda kapasitas Nah kalau udah ke download Kalian bisa langsung klik Jadi pastikan kalian juga hafalin nama fontnya ya Supaya tidak salah Supaya font yang sebelumnya Nggak perlu kalian ekspor lagi ke Ponto Nah disini aku bakalan save pen lagi Nah kayak gini nih Tadi kan Milk Honey udah aku save ya Tapi ternyata aku ke klik lagi Dan aku back Karena aku tadi ngedownload yang Klender tinggal di klik aja Nah ini udah jadi file Klik lagi Terus klik yang filenya kayak gini Terus klik share yang pojok kanan atas Dan klik Ponto deh Terus abis itu bisa langsung kalian install Maka otomatis sudah langsung tersimpan di aplikasi Ponto Dan bisa langsung kalian gunakan Nah untuk caranya Ya kalian cek aja di bagian my font Kayak kalian mau menambahkan teksi gitu Terus kalian cek di bagian my font Dan pilih jenis font yang mau kalian pilih Terus bisa langsung kalian ubah warna sesuka kalian Dan ditentukan Pergeserannya atau lokasinya sesuai keinginan kalian Oke segini aja informasi dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Nyalain lonceng notifikasinya Dan like juga video ini Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax